Dari sudut jalanan sepi, Ada sedikit terdengar teriakan minta tolong, Entah siapa gerangan yang pastinya rasa penasaran menuntun untuk mendekat, Semakin jelas terdengar kalimat yang keluar, Kapan merdeka? Seketika memperhentikan langkah lalu tegak berdiri seperti patuh, Merenu, Kapan merdeka? Siapa? Bukankah kita sudah merdeka sejak 76 tahun yang lalu? Lantas merdeka seperti apa yang diteriaki? Siapakah gerangan pemilik suara ini? Sepertinya suara ini sudah tak asing di telinga, Setelah mengamati lebih dalam dan dengan cara saksama dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya, Ternyata suara itu berasal dari hati Nurani sendiri, Ternyata ada jeritan pilu dari hati yang tak kunjung merdeka, Lantas seperti apa merdeka yang didambakan oleh hati? Raga sendiri pun tak mengerti, Apakah hati telah berpindah tempat dari raga yang kini sedang tegak berdiri, Bengong dan linglong di ujung jalan sepi ini? Tak ada psikolog maupun psikiatir yang mampu menolong, Why? Kenapa? Ya, Karena memang tidak ingin mereka mengetahuinya, Kemertekaan hati, Setahun sudah berjibahku dengan keegoisan dari segala pengalaman hidup yang berujung pesimis, Raga selalu memaksa keadaan, Segala upaya dilakukan tanpa mempertimbangkan perasaan hati yang kian terluka sedikit demi sedikit, Hingga tiba di saat itu terjadi pemberontakan hati kepada raga yang akhirnya terjadi di ujung jalan sepi itu, Hubungan percintaan rusak dan akhirnya bubar dengan menorehkan berbagai banyak masalah, Dihianati teman, sahabat, dan saudagar yang mengakibatkan hati semakin tersudutkan, Di pihaka dari satu-satunya kerjaan penyambung hidup yang membuat kundah tak berkesudahan, Dibenturkan dengan masalah keluarga yang tak kunjung selesai, Kerusakan dalam rumah tangga yang berujung pisah, Hati benar-benar dijajah tanpa ampun, Namun lihatlah, Raga masih mencoba berdiri tegak, Tak pernah pedulikan seberapa sekaratnya hati yang tersakiti, Begitu perinya luka yang diberikan oleh raga, Hingga berbagai macam pengobatan pun tak mampu mengatasinya, Satu dekade di dirah luka yang kian bernanah, Segala bentuk peperangan antara raga dan jiwa berdampak hebat pada hati, Hingga akhirnya menyerah di tengah keterpurukan suasana yang selalu dipaksa oleh raga untuk tetap berjalan, Mau sampai dimanapun berjalan, Jika memang sudah letih maka beristirahatlah sejenak, Untuk muraga yang terlihat kokoh, Diam dan dengarkan jeritan suara hati ini, Berhentilah memaksa diri, Dika harus butuh waktu banyak untuk memenangkan jiwa dan hati, Bekalah terhadap semua unsur dalam tubuhmu, Ambillah jalan tenang demi hati yang merdeka, Tak usah berusaha kuat demi mereka yang selalu menyakiti, Tak perlu terlihat hebat bagi mereka yang selalu memandangmu rendah, Tak harus menjadi pahlawan untuk mereka yang tak pernah berterima kasih karena jasamu, Hiduplah dengan kemauan dan kemampuanmu untuk mensejahterakan orang-orang terdekatmu, Masih ada keluarga yang menunggu mempulang, Pintu rumah dan hangatnya pelukan bunda masih terbuka untuk ragam, Kembalilah, Merdekakan hati untuk sejenak, Nikmati kopi buatan bunda dan masakan khas tangan bunda yang lezat, Obat paling ampuh adalah keluarga dan segala nasihat yang keluar dari mulut ayah dan bunda, Hati ingin merdeka, Bebas, Lepas dari pembodohan hidup yang memaksa diri untuk terantuk dan jatuh, Hati ingin merdeka, Dari segala bentuk penjajahan, Dari suasana muak di sekitar ragamu berdiam, Hati ingin merdeka, Dari segala bentuk penolakan atas ketulusan yang selalu diperjuangkan, Yang akhirnya diambil sedapnya, Lalu kemudian mencampakkan raga yang bagi mereka tak berguna lagi, Hati ingin merdeka, Merdeka dari segala ikatan luka tak berdarah, Pulanglah, Kasir usang masih tersenyaman dan elusan tangan bunda di kepala saat malam mengajakmu bermimpi, Tentang hati haruslah merdeka, Sampai berjumpa di patahan-patahan hati di kemudian hari, Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang berada dalam situasi ini, Terima kasih telah menonton!